Rokok juga sebaiknya dihindari, karena rokok menurunkan kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi melawan virus penyebab COVID-19. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat, bersama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Grab Media. Hai dok! Halo Fidel, halo sahabat Sonora, dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat. Dokter sehat kan dok? Dok, sehat. Semoga pasien-pasien Dr. Santi juga cepat sehat ya. Iya, karena sekarang kan udah makin banyak yang divaksin, mudah-mudahan gak ada sakit lagi, pandemi cepat berlalu. Pan banget nih, dokter sama host sih, bridging-nya bagus. Oh iya, mau kamar jadi host. Nah, pas banget, pas banget topiknya, lagi ngomongin soal vaksin hari ini. Sebelumnya kita pernah bahas soal persiapan menuju vaksin, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika Anda mau vaksin. Nah, sekarang kan udah banyak nih yang divaksin ya, beberapa vaksinasi juga masih berjalan di Indonesia. Sekarang kita cari tahu nih, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika Anda melakukan vaksin, sudah divaksin lebih tepat. Apa dulu nih, dok, yang boleh dilakukan dulu deh? Yang boleh dilakukan, yang boleh dilakukan sebetulnya semuanya sih berjalan apa ya, menjalankan. Normal-normal aja ya? Iya, menjalankan hidup normal-normal aja gitu. Jadi ada juga beberapa pasien saya yang takut menggunakan lengan yang habis divaksin. Jadi misalnya lengan yang divaksin kiri, maka lengan kirinya didiemin aja gitu, enggak digerak-gerakin takut nanti ada apa-apa gitu. Sorry lucu banget, kebayang kayak unyil ya dok, lengannya harus di... gitu. Tapi ada loh. Ada, mohon maaf. Jadi dia mau menggerakkan, aduh nanti kenapa-napa enggak vaksinnya gitu. Sebenarnya itu enggak apa-apa. Justru dengan menggerak-gerakan lengan yang di daerah yang disuntik, itu bisa membantu mengurangi bengkak, mengurangi nyeri di daerah yang disuntik. Jadi digerak-gerakin seperti biasa, enggak apa-apa. Terus mau makan, mau minum seperti biasa, enggak apa-apa. Hanya menjalankan pola hidup yang sehat gitu. Karena kita divaksin kan tujuannya, kalau bisa ada antibody-nya yang seoptimal mungkin, semaksimalnya yang bisa diberikan oleh tubuh, itu yang kita capai gitu. Jadi jangan sampai disuntik, eh antibody-nya cuma dikit aja gitu. Karena kita tidak berusaha untuk menyediakan bahan bakar dan menyediakan lingkungan yang sesuai, yang mendukung pembentukan antibody. Karena untuk membentuk antibody, kita butuh bahan bakar, butuh lingkungan, dan butuh support supaya tubuh kita ini tidak menderita sakit-sakit yang lainnya. Jadi badan kita full konsentrasinya fokus hanya ke pembentukan antibody terhadap penyakit COVID-19 gitu. Oke, berarti yang boleh dilakukan adalah hiduplah dengan normal ya dok? Hiduplah dengan normal. Nah, yang harus dilakukan, itu kan yang boleh dilakukan. Yang harus dilakukan, itu yang pertama kali mengunci tanggal jadwal vaksin berikutnya, kalau ini vaksin pertama. Kalau vaksin kedua, udah aman. Nah, kalau vaksin pertama, langsung dicatat, kalau perlu di kalendernya, di reminder, di handphonenya. Nah, tanggal itu jangan melakukan aktivitas apapun gitu, karena vaksin kan biasanya setengah harian. Kemudian kalau bisa, kunci juga tanggal 1-2 hari sesudah vaksin. Untuk mengantisipasi seandainya ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, padahal kita mungkin sesudah divaksin mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi yang mungkin berupa demam atau sakit kepala yang aman sih, sampai sejauh ini tidak ada yang fatal, tapi bisa mengganggu aktivitas seseorang, walaupun tidak semua mengalami itu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah usahakan mengatur jadwal vaksinasi yang lainnya berjarak 1 bulan. Jadi kalau misalnya, karena antara vaksinasi COVID dengan vaksinasi yang lain, apapun, mau influenza, mau kotipa, mau hepatitis, vaksinasi apapun harus berjarak 1 bulan. Jadi dipastikan, diatur jadwalnya. Terus untuk pola hidup yang tadi Fidel katakan, itu untuk makanan. Makanan, makanan-makanan yang harus dimakan itu sebetulnya adalah makanan-makanan yang bergisi. Jadi kita menyediakan bahan bakar berupa makanan yang bergisi, ya biasalah ada karbohidratnya, ada proteinnya, terutama protein. Karena tentara untuk membentuk antibody itu banyak yang terdiri dari protein. Protein itu sebaiknya jangan yang gorengan. Jadi kalau mau telur ya jangan telur goreng, telur rembus aja atau telur tim gitu ya. Terus tadi protein, karbohidrat juga ada lemak baik. Dan jangan lupa vitamin dan mineral dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus minumnya jangan lupa, harus cukup. Nah, yang asupan yang menurunkan kemampuan tubuh untuk membentuk antibody adalah yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jahat. Lemak jahat itu saturated fat atau lemak jenuh sama lemak trans. Jadi banyak tuh yang digoreng-goreng, kripik-kripik. Apalagi ya, kalau saturated fat, creamer gitu-gituan. Itu yang trans fat dan saturated fat. Terus jauhi juga alkohol. Tapi ini banyak yang bertanya, dokter, kalau tape boleh nggak? Tape kan ini, tape singkong kan atau tape ketan hitam itu, itu kan ada alkoholnya. Nggak apa-apa, kalau itu alkoholnya rendah. Yang tidak boleh itu adalah minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol tidak ada zat gisi yang lainnya yang berguna untuk tubuh. Tapi kalau misalnya tape singkong atau tape ketan atau makanan apapun yang difermentasi, itu mengandung probiotik. Kadang-kadang dalam satu sediaan, dalam satu makanan itu ada probiotik, ada prebiotik. Kayak kimchi kan, ada probiotiknya, si bakteri baiknya. Dan ada prebiotiknya, yaitu si sayurnya. Oke, sawinya itu ya. Jadi kimchi, itu komplit. Ada prebiotik, ada probiotik. Nah, kalau tape, itu ada karbohidratnya, karena dibuat dari singkong. Tapi karbohidratnya aman, karena sudah difermentasi. Kemudian ada si bakteri baiknya. Nah, jadi bakteri baik malah membantu tubuh untuk membentuk antibody untuk melawan si penyakit COVID-19. Jadi alkohol, minuman beralkohol, makanan atau minuman yang mengandung kadar gula tinggi, garam tinggi, ataupun lemak jahat tinggi, itu sebaiknya dihindari. Kemudian rokok. Rokok juga sebaiknya dihindari. Karena rokok menurunkan kemampuan tubuh untuk membentuk antibody melawan virus penyebab COVID-19. Terus, satu lagi yang tadi dilupakan. Kalau misalnya sahabat sonora mengalami efek samping akibat penyuntikan vaksin terhadap COVID-19, kalau tidak sampai mengganggu aktivitas, kalau masih bisa ditahan, ditahan saja. Karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa minum obat peredah nyeri dapat menurunkan aktivitas sistem imun dalam membentuk antibody. Tapi bukan berarti tidak boleh minum obat peredah nyeri ya. Tapi kalau misalnya, misalnya, oh cuma anget-anget doang dikit, yaudah ditahan saja. Mungkin minum airnya dibanyakin, terus dilakukan kompres dengan air hangat, atau mandi air hangat, terus pakai bajunya yang kendor gitu. Kalau sampai masih juga mengganggu, baru minum parastamol. Bukan berarti tidak boleh ya, sahabat sonora. Tapi kalau gejalanya sangat ringan, atau ringan, atau bahkan tidak ada gejala, tidak perlu diberikan obat apapun. Itu untuk efek samping. Tadi efek samping sudah, jadwal sudah, gaya hidup sudah, gaya makan ya. Jangan lupa olahraga. Olahraga dan aktif bergerak memperlancar sirkulasi udara. Eh, sirkulasi udara. Salah, sahabat sonora. Sirkulasi darah doang. Iya, sirkulasi darah. Memperlancar sirkulasi darah sehingga membuat sel-sel untuk membentuk antibody, itu bekerja dengan lebih optimal. Jangan lupa juga tidur yang cukup, dan jangan stres. Kalau kita stres, maka sel-sel kekebalan tubuh itu ikut terdampak secara langsung. Oke, baiklah. Berarti itu tadi beberapa hal yang boleh dilakukan, perlu dilakukan juga ya, dok. Yang tidak boleh, selain kebalikan dari hal-hal yang tadi. Ada lagi nggak, dok, yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh melalaikan protokol kesehatan. Nah, itu dok. Kayaknya masih banyak ya yang suka naro gitu di social media atau berita-berita tertentu gitu kan. Ada, saya udah vaksin tapi saya kena lagi gitu. Saya udah vaksin pertama, saya tetap kena juga di dok. Padahal kan lagi-lagi vaksin bukan berarti sama sekali nggak bisa kena gitu kan, dok? Iya. Karena sesudah vaksin, itu masih aja ada kemungkinan orang kena COVID-19. Karena terkait dengan efektivitas vaksin yang berbeda-beda antar jenis vaksin dan kemampuan tubuh yang berbeda-beda dalam hal pembentukan antibody, itu menyebabkan kita tidak boleh melalaikan protokol kesehatan sampai tercapainya herd immunity atau imunitas kelompok yang diperkirakan 70-80%. Orang sudah pernah menderita COVID-19 atau sudah divaksin, itu sudah terjadi di seluruh wilayah kita. Baru kita boleh beraktivitas dengan apa ya, seperti normal zaman dulu yang nggak pakai masker gitu. Itu boleh. Tapi dengan catatan, penyakit kan nggak cuma COVID-19 ya. Betul. Masih ada CBC, masih ada influenza, dan sebagainya. Yang jalur penularannya itu sama dengan penyakit COVID-19 melalui droplet. Jadi kalau memang sahabat sonora mau aman, ya kalau kita sakit, kita pakai masker supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi bukan berarti pakai masker selama-lamanya tidak akan. Kalau sakit ya tetap pakai gitu. Oke, berarti yang tidak boleh adalah melanggar protokol kesehatan ya? Iya. Kalau mau berharap pandemi cepat selesai, ya sahabat sonora konsekuen, ayo kita sama-sama ketat melakukan protokol kesehatan. Sama-sama sebanyak mungkin melakukan vaksinasi, karena tidak semua orang boleh divaksin. Jadi apa ya, supaya tercapainya kekebalan imunitas kan minimal 80%, 70-80% populasi atau orang yang ada sebuah wilayah tersebut harus divaksin. Nah karena tidak semua orang boleh divaksin, misalnya orang-orang yang sudah sangat lanjut usia atau orang-orang yang menderita penyakit otoimun, itu yang betul-betul tidak bisa divaksin, akan terlindungi kalau orang-orang yang harusnya bisa divaksin, semuanya divaksin. Jadi benar-benar harus vaksinasi ini bukan sesuatu yang program apa ya, banyak yang menuduh ini program politik, ini program ekonomi dan sebagainya. Tidak, ini program kesehatan. Biar cepat selesai, udah mulai bosan gak sih? Iya. Tapi tentunya protokol kesehatan gak boleh bosan untuk dilakukan ya, harus terus dilakukan ya dong. Iya, dan protokol kesehatan jangan lupa Fidel, mencuci tangan itu mencegah kejadian infeksi lainnya. Karena sekali lagi penyakit gak cuma COVID, kita gak cuci tangan, kita makan, ada kemungkinan kita cacingan, ada kemungkinan kita kena penyakit diare gitu kan, atau kita misalnya gak pakai masker, kita ketularan influenza dan sebagainya. Kalau habis divaksin, kita sakit yang lain, maka badan kita jadi terpecah dua gitu loh. Sebagian kekebalan tubuhnya dipakai untuk membentuk antibody terhadap COVID-19, sebagian dipakai untuk mengobati sakit yang kita derita. Jadi kalau kita kena diare, ya tentaranya dipakai sebagian untuk mengobatin diarenya. Kan jadi gak... Gak maksimal. Iya, gak maksimal nanti hasilnya. Oke, baiklah. Jadi dicatat, dilakukan juga sama Sonora, apa yang boleh dan tidak boleh ya, perlu dan sebaiknya tidak Anda lakukan setelah selesai divaksin ya. Dan terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan informasi ini membantu dan supaya kekebalan tubuhnya timbul, sebanyak-banyaknya, seoptimal mungkin yang bisa, sehingga pandeminya cepat berlalu lelah. Lelah. Tapi jangan lelah-lelah, sahabat-sahabat, untuk jaga protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh Anda, dan juga jaga kesehatan Anda dan keluarga ya, orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa divaksin juga, kalau memang Anda diperbolehkan secara kesehatan ya, dok. Iya. Oke, sahabat Sonora, berarti itu tadi ya, apa yang boleh Anda lakukan, tidak boleh, perlu dan tidak perlu. Kalau bisa, jangan, bahkan untuk dilakukan setelah Anda divaksin. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa juga, sahabat Sonora, masih banyak video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Anda bisa langsung subscribe, dan juga tonton berbagai video di YouTube channel Sonora FM. Dan juga, buat yang mau mendengarkan Kamu Sehat versi podcast, ada di Spotify, di Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax